Rabu 31 Januari tadi malam, fenomena Gerhana Bulan Total atau disebut Super Bull Blood Moon yang baru terjadi lagi setelah 150 tahun juga melintas di langit Nusantara. Sebagian masyarakat terut menyaksikan keindahan dari peristiwa langka itu. Gerhana berlangsung selama 5 jam 20 menit, terhitung dari pukul 17 lewat 49 menit hingga pukul 23 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebagian lainnya mengalgumi momen ganjil ini dengan melaksanakan ibadah sholat sunat Gerhana. Salah satunya adalah Meli Kuslo. Aku baru pertama kali ya, pasti ya baru pertama kali umurnya baru 17. Baru pertama kali ikut sholat Gerhana dan Masya Allah banget karena kebetulan ini rejeki banget ya imam dan hotibnya langsung dari gajah gitu ya. Jadi ini luar biasa banget pengalaman pertama. Sepanjang Gerhana berlangsung, pencipta lagu dan penyanyi senior ini tak henti mengalgumi kejadian alam yang luar biasa ini. Ya juga melafaz, zikir dan doa. Ya pokoknya berdoa sebanyak-banyaknya buat anak-anak saya yang mau naikkan kelas, mau lulus, semuanya. Pokoknya kan katanya berdoa di malam ini kan semuanya diijabah ya. Ya insya Allah gitu. Selain Meli, dalam sholat Gerhana itu hadir pula opik. Penyanyi spesialis lagu religi ini berkisah tentang banyak mitos yang didengarnya saat Gerhana bulan terjadi. Ya ini satu fenomena yang luar biasa sebenarnya. Maka ada banyak ketakutan masyarakat di zaman dulu ya. Kayak misalnya, oh yang hamil harus sembunyi di dalam kolong, takut anaknya belang. Atau ada apa, ada banyak yang gak mendasar. Tapi ini kepercayaan saja. Namun semua itu hanyalah tahayul semata. Menurut opik, Islam mengajarkan cara mengagumi suatu keindahan dari Allah dengan cara sholat kusuf, sholat gerhana dua rakaat. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat kusuf, sholat gerhana gitu. Dua rakaat dengan tata cara yang sedikit berbeda dengan dua kali kita rukuk gitu ya. Kita mohon doa saat itu ada juga setelah sholat itu kita ada penjelasan, ada ceramahnya sedikit gitu. Artis Zumi Zola yang kini menjadi gubernur Jambi berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap ketuk palu APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Indikasi menjadi tersangka muncul ketika rumah dinasa digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang berarti sudah sampai pada tahap penyidikan. Zumi yang memang keturunan Melayu Jambi menjadi gubernur Jambi sejak 12 Februari 2016. Sebelumnya, Zumi yang pernah main film kawin laris ini menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011 hingga 2016. Zazkia Adyameka tak mampu memendung kekesalannya. Anak ketiganya, Baikaba Bramantio, menjadi korban vaksin palsu. Karena itulah istri sutradara Hanung Bramantio ini harus mengulang vaksinasi untuk anaknya itu. Di akun Instagramnya, Zazkia mengunggah abaya menangis saat divaksin ulang. Selain menghimbau kepada pelaku yang telah melakukan tindakan tak terpuji, Zazkia juga mengingatkan kepada ibu-ibu agar hati-hati saat memberi vaksin untuk anak. Bintang sinetron Kiangmat sudah dekat ini mengkonfirmasikan perbedaan vaksin asli dan palsu, bahwa label vaksin asli berwarna lebih muda. Selain sering tampil dengan kemewahan, Nagita Slavina juga acap berkumpul dengan sahabat-sahabat yang terbilang kaya. Sebut saja Titik Kamal, Anggi Rasli, Farah Balkis, dan Monita Aryani. Salah satu kegiatan mereka adalah arisan. Yang mengejutkan adalah arisan mereka tidak menggunakan mata uang rupiah, tapi dolar. Seperti yang diperlihatkan oleh salah seorang anggotanya. Sikap terpuji diperlihatkan selebritis Ivan Gunawan, Ririn Ekawati, dan Alexandra Gotardo. Meskipun terbiasa berada dalam gemerlap dunia glamor, tapi tak mampu menghapus sisi kemanusiaan yang mereka miliki. Hari Kamis ini, desainer dan juga presenter Ivan Gunawan mengundang Windy Setioningsih, nama seorang gadis yang sedang jadi pembicaraan di media sosial. Windy yang asal pakaulangan Jawa Tengah adalah penyenang disabilitas intelektual, atau memiliki kemampuan nalar yang lemah. Meskipun mempunyai kelemahan, Windy pandai mendesain busana. Karena itulah Ivan tertarik dan ingin bertemu dengan gadis berusia 23 tahun itu. Kepedulian terhadap sesama juga diperlihatkan oleh Ririn Ekawati. Ririn memposting di akun Instagramnya seorang lelaki paruh bayar yang berprofesi sebagai tukang ojek konvensional. Karena faktor usia, laki-laki yang bernama Hartono ini tak bisa mendaftar sebagai pengojek online. Secara lengkap, Ririn mencantumkan plat nomor motor Pak Hartono dan tempat mangkalnya di lobi Arjuna West Mall. Ririn mengajak kepada siapa saja agar naik ojek Pak Hartono yang sedang kesulitan ekonomi ini. Hati pemain film Pinky Promise, Alexander Gotardo juga ternyum menyaksikan seorang wanita tua yang malang. Dia tak mampu menyembunyikan kegundahannya melihat cerita seorang nenek berusia 92 tahun yang harus berada di balik jeruji besi. Selain sudah berusia lanjut, Alexandra melihat alasan yang membuat wanita bernama Solina Borusitorus atau Ompulinda yang hanya gara-gara menebang sebuah pohon durian. Sebagai penggandi hukuman penjara 1 bulan 14 hari, Alexandra ingin merawat dan membawa wanita asal dusun Panamean, Desa Sampuara, Kecamatan Uluantoba, Samosir ini ke Panti Jompo.